Welcome back to the channel Zona Forex RUSD, ada EURUSD, GBPUSD, OCUSD, USD Kanada, USD Swissprank, USD Jepang Yen Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart Dari pergerakan EURUSD di Time Frame Daily masih saat ini ya masih bergerak konsolidasi selama beberapa hari kebelakang 1, 2, 3, 4 dan hari kelima adalah hari saat ini Dan pergerakan konsolidasi ini tetap kalau saya pribadi saya akan tetap mencari titik area sell untuk kita targetkan taking profit setelah sell adalah targetnya adalah ke bawah pastinya Dan sebelum dari pergerakan beberapa hari kebelakangnya disini tetap ya masih menjadi acuan kita adalah bearish engulfing terjadi penurunan yang cukup besar impulsif bearish meskipun saat ini terjadi koreksi ataupun bergerak konsolidasi atau bergerak terbatas dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang sekarang kita turunkan dulu di Time Frame 4 jam seperti apa dari pergerakan EURUSD saat ini ya dan prediksinya seperti apa untuk hari ini ini yang saya bilang tadi ya masih bergerak terbatas meskipun hari ini sempat terjadi breakout di atas area resisten yaitu di 1.00362 tapi ini kalau kita perhatikan meskipun nanti ada pun dorongan naik ke atas kita akan tetap mencari titik area sell tapi kalau teman-teman mau bear dulu ketika ini close di atas ya boleh-boleh aja tapi saat ini masih belum breakout di atas resisten 1.00362 kondisinya besar kemungkinan sih masih bergerak sideways ya meskipun ada dorongan buyer yang akan menguji wilayah resisten terdekatnya nanti kita akan cari tahu resisten terdekat di Time Frame H1 ya kita coba turunkan dulu Time Frame H1 untuk EURUSD nah disini kebetulan ada pembentukan Barry Spinbar ini perhatikan ya ada Barry Spinbar disini dan Barry Spinbar ini memberikan informasi atau signal bahwasannya harga akan kembali terjadi penurunan ya yaitu mendekati Low Weekly ini kondisinya sekarang kita berbesar dulu seperti ini ya untuk mempermudah nah ini kondisinya jadi apakah kita boleh sell untuk saat ini dengan adanya potensi Barry Spinbar seperti ini ya kalau saya sarankan satu kali candle konfirmasi aja untuk kita bisa ambil posisi sell tapi kalau candlenya masih bullish, impulsif dan close di atas 1.00362 saran saya jangan sell dulu ya jadi pastikan ada satu candle merah ya untuk satu jam ke depan ya maksimal sampai jam 9 pagi ya satu candle ini merah baru anda boleh sell stop loss di atasnya di atas ekor sini ya baru dengan target minimal wilayah Low Weekly jadi kalau kita buatkan skenario nya seperti ini ya pastikan dulu ya pesan saya satu jam ke depan ini adalah ada pembentukan berries ya candle berries warna merah syukur-syukur bisa break di bawah ini di bawah apa open dari hari ini ya open dari hari ini ini syukur-syukur di bawah itu baru anda boleh ambil posisi sell ya dengan target minimal ya terendahnya sini lah terendahnya hari kemarin ya minimal targetnya ke situ ya ini ada area support yang terbentuk di hari kemarin minimal targetnya sampai sini yaitu di 0.99661 itu wilayah support yang saat ini akan menjadi acuan taking profit dari posisi ini tapi kalau nantinya ternyata dia breakout impulsif bulis ya ya dalam satu jam ini breakout impulsif bulis anda boleh buy pasang stop loss di bawahnya ya dengan target minimal open weekly di area sini ya baru nanti sini pantau kalau ada penolakan baik single pattern double pattern atau triple pattern baru anda boleh sell pasang stop loss di atas target minimal ke area resistant become support oke ini gambaran dari euro USD jadi sekarang kita masuk ke GPP USD ya kita lihat dulu di time frame dailynya nah ini untuk GPP USD hal yang sama terjadi di sini ya posisinya saat ini masih membentuk area base atau konsolidasi ya belum ada perubahan juga yang cukup signifikan anda bisa perhatikan di sini dan posisinya memang masih trend turun kecenderungannya masih kuat turun ya teman-teman ya dan di candle kemarin sempat menguji wilayah low weekly tapi dia gagal breakout tekanan buyer masuk dia membentuk saat ini bulis pinbar tapi tetap menurut saya dengan posisi bulis pinbar di hari kemarin ini ya kita cari tetap wilayah sell ini yang sudah kita gambarkan kemarin ya nanti kita lihat time frame yang lebih kecil karena bayangannya adalah area ini ini ada bearish engulfing yang cukup besar yang mendorong seller dan menguji untuk hari ini menguji sekali lagi area low weekly 1.13500 sekarang kita coba turunkan di time frame 4 jamnya nah ini di time frame 4 jam terbentuk long legs doji teman-teman ya ini perhatikan kita tetap ya kita memiliki target adalah area order block ini buat gambaran kalau memang dia breakout wilayah resistance 1.14801 kalau dia breakout di atas ini maka kecenderungannya dia bisa bergerak di area order block sini oke ini gambarannya ya di time frame 4 jam ada long legs doji berarti ini membutuhkan satu candle konfirmasi kalau nanti ini candlenya merah perhatikan ya candle merah sampai dengan jam 12 siang nanti anda boleh sell apalagi sudah breakout di bawah support oke ya boleh sell target minimal low weekly tapi kalau ini masih candle bulis pastikan dulu dia breakout di area resistance tapi selama belum breakout area resistance saran saya jangan transaksi dulu karena harganya masih konsolidasi juga di time frame 1 jam ini ya kalau kita perhatikan ada bearish single thing ini ada bearish single thing ya artinya akan ada dorongan seller dari sini tapi saya tetap tadi saya informasikan ke teman-teman ya pastikan aja dulu dia betul-betul breakout di bawah wilayah support di sini ya di bawah 1.14046 untuk memastikan sekali lagi dari pergerakan ini betul-betul akan terjadi penurunan kalau belum breakout di bawah ini jangan transaksi dulu apapun itu dan di atas juga hal yang sama ini saya akan ganti geser di sini ya ini menjadi wilayah pantau juga ya jadi ada dua yang pertama wilayah pantau nya di sini kemudian yang kedua wilayah pantau nya di sini nah ini ya terus strateginya seperti apa strateginya selama bergerakan dia masih sideways seperti ini ya bernaik turunnya seperti ini Anda tinggal pantau aja wilayah pantau itu atau Anda tidak transaksi juga tidak masalah ya kalau wilayah ini pantau kalau ada bully single thing seperti ini Anda boleh buy pasang stopless di bawah target minimal area resistant kalau di sini ada muncul seperti ini ada bearish pin bar dan konformasi candle warna merah Anda boleh sell pasang stopless di atas target minimal wilayah support gambarannya hanya seperti itu ini yang pertama tapi kalau nantinya area resistant 1.14801 terjadi breakout impulsif bulis dan close di atas ini Anda baru buy pasang stopless di bawah target minimal area order block di sini pantau pattern juga terbentuk ya baik itu reversal pattern pattern single pattern double pattern atau triple pattern Anda boleh sell pasang stopless di atas target minimal ke low weekly nah gambarannya seperti ini terus kemudian yang terakhir skenario nya kita di sini ya pastikan lagi kalau nantinya dia breakout impulsif bearish tinggal tunggu aja ya progression ada impulsif bearish close di bawah support 1.14046 ada sell pasang stopless di atas target minimal area low weekly nah ini gambarannya dari pergerakan gpb usd semoga bermanfaat kita akan berlanjut di market ausi usd kita lihat dulu di time frame daily nya untuk ausi usd nah ausi usd ini juga masih dalam tekanan seller karena terakhir ada pembentukan ini juga pas banget nih kemarin kalau ini transaksi kayaknya ini perhatikan ada bearish engulfing yang cukup besar ini masih menjadi potensi penurunan akan berlanjut cuman memang saat ini masih bergerak sideways belum ada perubahan dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seribat sekarang kita turunkan time frame 4 jam nya nah ini yang saya maksud dari pergerakan sideways tersebut ya naik turunnya hanya berkisaran di wilayah ini perhatikan ya dan ini ada di 4 jam tadi pagi ya dari jam 5 pembukaan sampai jam 8 pagi tadi ada bearish pin bar yang terbentuk disini artinya ini tepat ya area order block wah ini mantap nih ya ini bisa sell disini pasang stop loss disini nih ya dengan target minimal area low weekly 0.66699 area sini ya ini bagus nih untuk anda bisa sell ya ini masih mencukupi untuk saat ini oke ini targetnya kemudian kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk kita lihat potensi yang apa terjadi nah ini ada bearish engulfing ada bearish pin bar nah ini langsung aja saya buatkan skenario nya menurut saya untuk ausi USD dari atas akan turun ke bawah dari area resisten akan menuju area support nah ini sederhananya langsung seperti ini aja oke pasang stop loss di atasnya ini masih ada waktu ya pasang stop loss di atasnya sini ya kalau nanti memang ini tidak terjadi penurunan hingga sini ternyata dia naik ya ini akan terjadi gagal kita mendapatkan taking profit atau stop loss ya resikonya disitu tapi minimal area ini bisa menjadikan acuan untuk kita bisa sell di ausi USD oke kita akan berlanjut di market USD Kanada kita lihat dulu di time frame daily nah oke ini di time frame daily untuk USD Kanada saya masih melihatnya adalah potensinya naik ini gambarannya dari kemarin ya terakhir kemarin ada pembentukan bearish pin bar ada dorongan kuat pada seller tapi saya masih melihat potensi kenaikan ada bully single thing disini ya dia sudah menguji area 50% dia gagal breakout di atas 50% yaitu di kisaran 1.33355 ya disini ya apakah nanti ini mampu dia mendorong lagi kuat naik nanti kita lihat time frame yang lebih kecil dengan adanya bearish bearish pin bar ya besar kemungkinan akan ada koreksi baru dia akan naik lagi kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam di time frame 4 jam ya tepat di hike weekly ya sebenarnya ini hike nya sudah terbentuk ya dan kemarin kita tungguin di area pantau sini belum sempat ya baru hari ini ini ada ada gristone doji ya ini ini ada ada candle doji disini ya besar kemungkinan kalau ini 1 kali candle hijau maka dia akan kecenderungannya naik memastikannya disitu aja ya selama 4 jam ini ke depan dari jam 8 sampai jam 12 siang sesi Asia terjadi dorongan kuat pada buyer close di atasnya daripada candle doji ini ya maka harga akan bergerak naik catetannya disitu ingat ya yang transaksi USD Kanada ya pastikan dulu 4 jam ke depan ada bullish impulsif yang dimana minimal naik warna hijau ya full body oke anda baru boleh buy pasang stop loss di bawah dengan target minimal area resisten atau area 50% ya itu sekarang kita turunkan di time frame 1 jam nah di time frame 1 jam ada bullish pinbar nah ini yang saya maksud tadi ada bullish pinbar 4 jam ada bearish sorry ada bullish doji ya ada doji ya ini kondisinya ini sudah memberikan isyarat informasi sih sebenarnya ini sudah masuk ke wilayah pantau kita ya disini tepat dorongan buyer hari ini nih 1 jam ya kalau saya saya tunggu konfirmasi satu kali lagi ya candle hijau di time frame 4 jam ya minimal saya entry setelah jam 12 siang jadi ini akan dorongannya kesana minimal ke high weekly ya kesini dan menguji 50% sekali lagi nah ini gambarannya ada pun kalau dia nekan lagi ke bawah hati-hati ya kalau dari nanti dia nekan lagi ke bawah ini yang pantau wilayah supportnya disini aja ya 1.32097 wilayah support ini yang anda boleh jadikan wilayah pantau nih saya geser dulu seperti ini wilayah pantau jadinya kesini oke ya teman-teman ya nah seperti ini jelas kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen kita lihat dulu di time frame daily nya USD Jepang Yen apa yang bisa kita sampaikan disini ini saya hapus dulu ya coret-coretan kita kemarin tetap ternyata masih membentuk sebuah area base masih membentuk area base ini pattern pantau atas pattern pantau bawah kita turunkan dulu di time frame 4 jam supaya lebih detail nah ini belum ada perubahan strategi sama seperti kemarin ya saya tidak akan mengulang lagi kalau anda mau lebih jelas kemarin sudah saya jelaskan jadi tinggal tunggu aja dia breakout atas atau breakout bawah atau ada cell seperti ini ya sudah saya sampaikan ini ada one apa single pattern ya ini single pattern ada long legs doji ini anda boleh sell dan konfirmasi candle warna merah minimal taking profit yang mendekati area resistant ininya disitu oke masih bergerak yang sama tidak ada perubahan jadi saya tidak akan bahas ya ini planning nya sama seperti yang kemarin kita langsung berlanjut di market USD Swiss franc kita lihat di time frame daily time frame daily dengan dorongan kuat bullish engulfing sebelumnya artinya posisinya masih kuat kecenderungannya naik tapi masih bergerak terbatas meskipun disini sempat terjadi breakout ya tapi dia gagal dia masuk lagi ya ini kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam di time frame 4 jam sebentar saya perbesar ada terjadi bearish spin bar tepat di area pantok kita 50% nah disini lah fokus kita untuk sell pasang stop loss di atasnya yang kemarin ya harusnya teman-teman sudah pada taking profit nih minimal 38,2% yaitu 0.96288 targetnya minimal sini harusnya sudah dapat harusnya sudah dapat dan kalau kita perhatikan terakhir candle nya disini adalah pembentukan bullish spin bar ini lawannya nih bullish spin bar dan saat ini konfirmasi naik ya di time frame 4 jam berarti kemungkinan besar akan menguji lagi high weekly dan area 50% fibonacci retracement kita turunkan dulu time frame 1 jam nya nah ini jelas nih ya menurut saya karena disini ada bullish spin bar ya menurut saya akan menguji high weekly kalau ada mau buy sekarang ya pasang stop loss nya dibawah sini dibawahnya 38,2% atau dibawahnya ekor lebih enak yaitu 0.96244 0.96244 oke saya percepat ya supaya nanti informasi ini teman-teman gak telat anda boleh buy ya minimal target nya area sini ya high weekly dan area 50% nanti bisa menguji seperti ini dan akan menguji high nya di posisi hari kemarin akan bergerak seperti ini ya besarannya seperti ini ini resisten tertingginya saya akan tandain juga ya ini ada resisten tertinggi di Delhi kemarin yaitu di 0.96955 ya 955 area nya oke sudah ini wilayah resisten nah seperti ini ya dari perusd yang sudah saya jelaskan semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu support channel zona forex dengan cara yang pertama ketika nonton video dari zona forex analisanya tolong jangan di skip supaya anda semua tidak gagal faham ya itu yang pertama terus kemudian yang kedua bagikan channel video ini ya analisa ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka bisa mendapatkan manfaat ya dari apa yang sudah kita sampaikan yang ketiga thank you buat semuanya yang sudah subscribe like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari zona forex thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati